Pemirsa dua kelompok warga di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari terlibat bentrok. Beruntung pihak polisi yang berhasil mengemankan situasi, bentrokan terjadi diduga akibat kesalahpahaman. Suasana di Desa Lubu Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi tampak menegangkan saat dua kelompok warga di desa setempat terlibat bentrok. Warga tersulut emosi dan nyaris terjadi baku hantam di lokasi yang berada dekat dengan balai kantor desa Lubu Ruso tersebut. Aksi adu mulut dan kejar-kejaran dengan senjata tajam pun tak dapat dihindarkan. Beruntung bentrokan yang terjadi dapat diantisipasi oleh pihak kepolisian sehingga tidak meluas. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Bentrokan pecah setelah kelompok warga yang ingin mengurus pembuatan sporadik tanah seluas 12 hektare gagal bertemu dengan Kepala Desa Lubu Ruso, Irwansyah. Warga yang kesal kemudian bubar dari kantor desa. Di saat itulah diduga terjadi kesalahpahaman dengan warga lainnya yang ada di lokasi kejadian. Kapolsek Pemayung AKP Yawan Ferryandi membenarkan terjadinya peristiwa bentrokan antar warga ini. Meskipun sempat mencekam, namun polisi memastikan bahwa kondisi di desa Lubu Ruso kini telah kembali kondusif. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti keributan antar dua kelompok warga tersebut. Warga yang memiliki ilham, ingin KADES menandatangkan seperti sempat dijanjikan KADES untuk ke kantor desa. Namun pada hari ini, di saat mereka ke kantor desa, ternyata KADES sudah ditempat. Jika mereka kecewa, pada saat mereka bubar, terjadi kesalahpahaman dengan warga yang ada di sana. Pemerintah Kecamatan Pemayung meminta Kepala Desa Lubu Ruso agar dapat mendudukan permasalahan yang ada dengan melakukan musyawarah, agar peristiwa serupa ke depan tidak terulang kembali. Penghapusan terkait dengan sepuladik yang dulu pernah dibuat surat edaran oleh KADES. KADES itu membuat surat edaran bahwa sepuladik-sepuladik sebelumnya itu tidak berlaku lagi, dan sekarang dibuat untuk membuat surat baru terkait hak kepemilikan tanah yang ada di desa Lubu Ruso. Dari Kabupaten Matanghari, Tim Liputan, Baik TV Jambi, melaporkan.